kita mulai untuk belajar komputer di sini pada materi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memulai Microsoft Word ya ini khusus untuk pemula biar memahami terlebih dahulu apa itu Microsoft Word bahwa Microsoft Word merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembuatan dokumen yang berisikan teks pembuatan dokumen yang berisikan teks sebagai sebagai contoh misalkan ketika akan melakukan pembuatan surat-menyurat pembuatan makalah pembuatan laporan-laporan tugas sekolah misalkan pembuatan skripsi itu biasanya materi-materinya diketikan menggunakan Microsoft Word ya Microsoft Word ini bisa berjalan di sistem operasi Windows Microsoft Word yang akan saya jelaskan di sini adalah Microsoft Word 2007 jadi Microsoft Word ini adalah Microsoft Word 2007 untuk memulai Microsoft Word 2007 kalian bisa menggunakan beberapa menu diantaranya yang pertama bisa melalui menu start disini kemudian kalau misalkan kita sering menggunakan Microsoft Word tersebut maka di bagian tampilan tampilan menu start itu akan muncul menu yang mengarah ke aplikasi Microsoft Word disini tapi misalkan tidak muncul di area sini kalian bisa mengklik pada menu all program all program kemudian cari Microsoft Office ya di sini di cari Microsoft Office misalkan sudah ketemu di sini tinggal klik pada Microsoft Office kemudian cari Microsoft Office Word disini saya gunakan Word 2007 tinggal klik Microsoft Office Office Word 2007 maka tampilannya adalah seperti ini tampilan awal dari Microsoft Office Word 2007 ya di sini kalian bisa memulai untuk pengoperasian dari Microsoft Word itu sendiri yang pertama ketika kalian akan menggunakan atau mengoperasikan Microsoft Word atau mengoperasikan Microsoft Word ini yang pertama adalah melakukan pengaturan halaman halaman yang nanti digunakan oleh dokumen yang akan kita buat untuk melakukan pengaturan halaman kalian bisa menuju ke menu yang paling atas ini di sini ada beberapa menu silahkan kalian pilih patch layout ya patch layout di klik patch layout ini nanti di bagian bawahnya akan terdapat beberapa submenu yang digunakan untuk melakukan pengaturan dokumen atau halaman di sini karena kita akan melakukan pengaturan halaman maka kalian bisa memilih pada patch setup disini patch setup kemudian di sampingnya disini ada tanda panah kecil silahkan bisa di klik tanda panah tersebut kemudian setelah di klik tanda panahnya pada patch setup nanti akan muncul tampilan patch setup yang digunakan untuk melakukan pengaturan dokumen kita yang nanti akan kita buat ada ada margin ada margin ada paper ada layout untuk melakukan pengaturan halaman yang perlu di tekanan di sini adalah pada bagian paper dan juga pada bagian margin ya pada bagian paper kita bisa menentukan misalnya kita akan membuat dokumen nanti agar bisa di print pada kertas dengan ukuran A4 berarti tinggal kita arahkan ke A4 kemudian kita akan melakukan pembuatan dokumen yang nanti akan di print pada kertas dengan ukuran letter tinggal kita arahkan ke letter atau mungkin di A3 atau yang lain untuk secara umum biasanya pengeprinan itu dilakukan di kertas A4 atau juga letter atau mungkin ada juga A3 itu kalau misalkan mau di print menggunakan kertas dengan ukuran A3 yang lebih besar dari A4 ya kemudian untuk pembuatan laporan makalah tugas sekolah biasanya diketikan atau dituliskan pada dokumen word yang menggunakan ukuran kertas yang menggunakan ukuran kertasnya adalah A4 atau mungkin juga bisa letter kalau misalkan kalian menghendaki untuk membuat dokumen dengan ukuran F4 F4 disini tidak terdapat karena F4 itu bisa kita kita setting sendiri disini untuk selesai untuk letter adalah ukuran lebarnya 21,59 cm dan tingginya adalah 27,94 cm kalau kita mau mengubah ke ukuran F4 secara umum untuk ukuran F4 tingginya adalah 33 cm jadi silakan kalian bisa mengubah ke ukuran F4 yang tingginya adalah 33 cm jadi silakan kalian bisa merubah di sini untuk tingginya kita ubah ke 33 cm nah disini maka ketika jadi oke ini adalah tampilan ukuran kertas F4 dengan lebarnya adalah 21 dan tingginya 33 cm ini kalau misalkan kita mau menghendaki custom ya custom biasanya untuk F4 itu ukurannya seperti ini jadi biar nanti kertas kita sesuai dengan hasil pengetikan yang kita lakukan di Microsoft Word 2007 ini ini juga berlaku untuk Microsoft Microsoft Office yang lain misalkan 2010, 2013, 2016 atau bahkan di Microsoft Office 2019 yang saya jelaskan disini adalah di Office 2007 kemudian setelah dilakukan pengaturan kertas disini saya gunakan F4 ukurannya seperti ini tinggal yang baik di gilpam menjadi 33 cm sekarang kita tinggal melakukan pembatasan atas, bawah, kanan, dan kiri disini bisa kita atur untuk melakukan pembatasan pada bagian margin ada top, left, bottom, right nah kita konsentrasinya disini top, left, bottom, right biasanya secara umum kalau misalkan kita disuruh untuk melakukan pembatasan tugas laporan misalkan tugas sekolah biasanya untuk top itu dibuat 4 misalkan 4 kemudian di bagian kiri juga 4 karena nanti untuk penjilidan biasanya ya untuk staples dan sekolah dilakukan penjilidan kemudian bagian bawah bisa kita atur 3 3 jadi batas atas dari ujung atas ini ke sini nanti teksnya itu adalah 4 cm dari kiri sampai dengan teks itu nanti 4 cm dari kanan nah ini kanan sebelah sini kanan sampai sini teks jaraknya adalah 3 cm dan dari bawah sampai dengan teks jaraknya adalah 3 cm ini juga nanti tergantung dari tugas sekolah misalkan di print pada kertas apa kemudian marginnya berapa kalau paper kita atur disini kalau margin kita atur disini kemudian disini untuk orientationnya kita bisa pakai landscape bisa pakai portrait tapi secara umum kalau misalkan kita mau melakukan pembuatan laporan kalau misalkan itu adalah posisinya berdiri maka kita bisa melakukan pemilihan pada portrait kita klik portrait jadi nanti tampilannya seperti ini ketika di print tapi kalau landscape nanti tampilannya seperti ini kalau ini berdiri ini kemudian kalau sudah diatur untuk paper dan juga margin ini bisa langsung kita klik ok ketika sudah diklik ok maka lembar kerja dari microsoft word 2007 ini siap kita gunakan silakan silakan tinggal bisa di langsung untuk melakukan pengetikan naskah textnya ya teksnya diketikan disini melalui keyboard sehingga nanti ketika sudah dituliskan melalui keyboard ya tinggal disimpan misalkan misalkan saya sudah selesai melakukan pengetikan misalkan ketika sudah selesai melakukan pengetikan sampai dengan selesai dan dilakukan editing untuk teksnya baik itu perataan jenis huruf kemudian ukuran huruf ketebalan di berepek miring underscore garis tengah dan sebagainya ini untuk perataan disini juga ada kalau sudah selesai tinggal disimpan untuk cara simpannya bagaimana tinggal kalian bisa pilih icon yang ada di atas ini yang tulisnya adalah save atau bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard yaitu ctrl dengan s disini juga ada keterangannya save atau dalam kurung ctrl plus s itu artinya tombol ctrl dan tombol s ditekan secara bersama untuk melakukan penyimpanan atau save dokumen kita atau kita juga bisa menggunakan menu office button ini office button ini juga bisa digunakan untuk melakukan penyimpanan dengan cara klik pada office button kemudian pilih save pilih save jadi bisa melalui icon ini bisa melalui kombinasi tombol keyboard ctrl plus s bisa melalui menu ini save nanti akan muncul seperti ini ya kemudian ketika udah disimpan untuk file namenya silahkan bisa diisikan nama file yang kalian buat misalkan tugas 1 misalkan kemudian pada save as tipe ini bisa kalian arahkan ke word 2003 ya atau 97 2003 maksudnya apa biar nanti ketika file atau dokumen ini dibuka menggunakan office 2003 masih bisa dibuka menggunakan 2007 masih bisa dibuka menggunakan 2010 juga bisa 2013 bisa 2016 bisa termasuk 2019 pun masih bisa jadi kita arahkan ke microsoft word 2003 97 2003 kalau sudah diarahkan nanti bisa di save ya diberi namanya kemudian save jangan lupa tentukan folder penyimpanannya dimana jangan sampai anda lupa karena nanti untuk pencarian dimana letak penyimpanan file saya misalkan saya taruh disini untuk di my document ya di my document kalau misalkan kalian mau menyimpan di draft D ya silahkan karena secara aman kalau misalkan file yang tersimpan di draft D ini ketika nanti sistem operasinya mengalami permasalahan dan perluin salulang file kita aman jadi disimpan di draft D betul untuk komputer saya ini disini untuk draft D nya tidak ada hanya ada draft C maka saya simpan di dokumen namanya tugas 1 dengan save as tipe nya microsoft word 97 2003 dokumen kalau sudah tekan save kalau sudah di save maka disini akan tertulis nama file nya itu tugas 1 tinggal kita close terus untuk cara membuka file yang kita buat tadi bagaimana tinggal menuju ke file explorer pada windows menuju ke file explorer pada windows kemudian cari tempat penyimpanan yang telah kita buat tadi penyimpanan dokumen yang telah kita buat tadi penyimpanan tadi saya menyimpan di my document tinggal dicari di dokumen kemudian cari nama file nya adalah tugas 1 ya tugas 1 disini kita cari nama file nya ya disini ketemu file nya adalah tugas 1 untuk melakukan pengeditan lagi atau membuka file tersebut tinggal klik 2 kali pada file tugas 1 ini ini nanti akan muncul kembali file kita yaitu file tugas 1 tinggal dilakukan modifikasi atau editing atau dilakukan pengeprinan untuk melakukan pengeprinan disini juga ada menu file menu pada office button ya untuk print ya ini untuk microsoft word 2007 ada beberapa submenu pada bagian menu print ada print ada quick print ada print preview ketika kita akan melakukan pengeprinan biasanya kita akan melakukan print preview terlebih dahulu nanti tampilannya bagaimana nah ini adalah print preview ya tampilan print preview seperti ini nanti bisa di cek apakah letak dari teks kita sesuai atau mungkin kurang rapi atau bagaimana tinggal disesuaikan atau di edit terlebih dahulu ketika sudah di edit ya tinggal nanti klik print disini untuk keluar dari print preview ini silahkan bisa klik icon silang yang ada disini atau close print preview ini ya nanti kembali ke dokumen lembar kerja dari microsoft word yang kita buka tinggal kita lakukan editing kalau sudah di edit dilihat lagi print preview kalau udah yakin tinggal lakukan print saja ya ketika di print nanti tinggal di cek ya printer yang aktif mana kemudian yang akan di print itu halaman berapa saja kalau misalnya semuanya akan di print tinggal pilih pada all kemudian tekan ok nanti kalau ada tekan ok nanti akan masuk ke bagian sini disini ya itu nanti akan jalan ketika printernya sudah terkoneksi atau tersambung ke komputer atau laptop kita ya kalau sudah tinggal menunggu untuk menghasil print out nya ya sampai sini dulu untuk pengenalan dari microsoft word bagaimana cara mengawali ketika kita akan melakukan pembuatan dokumen atau bagaimana cara kita akan melakukan pengoperasian microsoft word untuk membuat dokumen dari mulai pengaturan halaman sampai dengan penyimpanan dan juga ketika sudah selesai akan di print itu sudah dibahas silahkan barangkali ada yang perlu di pertanyakan bisa melalui kolom komentar yang ada di bawah video dan jangan lupa untuk subscribe nanti untuk melihat video-video selanjutnya di channel belajar komputer jaringan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih